Jadi kalian lihat keseruan, nobar, keseruan nobar di rumahku. Begini nih, cah, cah, membus, azar, cia. Oke, your opinion today, the false or no false? Water, fall, fall, water. Water, water, fall. Itu bagus yang marah, ini juga kita sentuh gini. Di negaraan, ini sekirian internasional, tahun lalu di Bali. Kita selalu deg-degan, selalu doa, segala rupa doa itu sudah kita panjatkan. Nenini percayaan. Terima kasih telah menonton. Hi guys, jadi hari ini kita udah kumpul. Kita mau support Cia, mbak Cia. Bakalan ada swimsuit competition. Kita lagi, kurang lebih 20 menit lagi. 20 menit lagi. Lagi lagi nobar nih ya. Iya, lagi nobar. Terus, tadi udah dispel ya, Cia pakai apa? Itu bagus banget guys. Kita habis makan bakmi, agak insecure sedikit sih nih, pinggang. Cia badinya itu loh. Lagi ini nih, cah, cah. Wah, mampus. Hazar, Cia. Hazar. Hazar. Hari ini, cah, cah. Yang belum kompetisi apa kabarnya nih? Adalah gak sih deg-degan? Deg-degan. Pasti deg-degan. But, yaudah. Menjadiin ruang pelajaran, semangat nanti ke depannya pas mau kompetisi. Semangat, cah. Cia. Gimana nih mau kompetisi? Sudah keduga abis dari situ akan kesini. Iya. Kenapa, kak? Gimana rasanya mau kompetisi? Fokus Cia aja dulu. Gugupnya di Cia aja dulu. Nanti abis itu, aku tiba-tiba langsung kompetisi juga sama Cia sih. Jadi kita mau nombor hari ini buat swimsuit kompetisinya Cia. Right, Pacha? Iya. We watch together, all of the girls. Go Cia! Cia, fighting! Fighting! Hazar! Gimana kali ini? Yep. Apa nih? Gimana Cia liatnya? Kok dia bakas di? Wow, kayaknya nomor satu. Tadi udah liat bajunya, pusnya, dan sini ada little flower-nya. So cute and so adorable. Tess, ya. Nonton berita show, well great. In the 20 minutes. Kamu kapan sih? Aku, either April or May. And I'm very excited actually. Excited sama nervous dicampur jadi ramuan-ramuan gitu. I don't know. I don't know, okay please. I don't know. I don't know. I don't know my opinion of a carma. In my opinion, the more confidence for you today. Okay? Because you have two turns. Okay? In your opinion today, the pose or no pose? Pose. Okay. Okay. In your heart. Okay? Okay? You very perfect. Okay? Energy in your hair, energy in your face, energy in your hips. Okay? No problem. Confidence. Today is perfect day for you. Confidence. Okay? Confidence. You can. You can. Okay? Confidence. But not necessarily very very faster because the floor is sleeping. Slowly. No problem. But important energy in your face. Not change your face. Oh sorry. Energy in your face every moment, every time. I love you. Your fans. Your fans. Cia semangat. Semangat. Kita nungguin tiga menit lagi. Semangat. Cia. Woohoo. Hi. Good luck Cia. Hi. Good luck Cia. Good luck Cia. Bismillah. 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 Here. I like it. Yes. Okay. Okay. Medium. Medium or here? Medium. Medium? Yes. Here. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye Tas postal. Bye Tas postal. 5, 4, 3, 2, 1 Ritasha dan Ren Indubanesia Selamat pagi Kamu tahu? Kamu tahu pagi? Ritasha dan Ren Tidak 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 Udah kan Tidak Anda tahu? Tidak 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 Sudah selesai? Berapa minit sebelumnya? Kita mulai sekarang Kita mulai sekarang Kita mulai sekarang Kita mulai sekarang Hari ini Cuma kasih tau dia doang Kalo disono lagi hujan Kita mulai sekarang Kita mulai sekarang Hujan Water 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 Kita paham? Kita mulai sekarang Mungkin Sabar Subuh Setelah Nubaby Nubaby Siapa yang akan memiliki performa yang terbaik di kompetisi ini? Tidak! Tidak! Hempaskan hujan itu Ritasha Hempaskan hujan itu Ritasha Hempaskan hujan itu Ritasha Karena hujan Ini sekarang pertanyaan Dewan Juri Ada Miss Teresa yang jadi Dewan Juri Isabella The Raining Queen Of the Miss Grand International 2022 Wow I think the show will start even though the rain Jadi walaupun hujan So ya tetep jalan Waktu itu di Miss Grand International 2022 2022 Ada ya deh yang kita hujan Kita tetep jalan ya? Setelah sebelum kompetisi Kompetisi itu tuh ada hujan kemarin Tapi kayak emang di-delay sedikit Di-delay sedikit Kalo ini tadi udah di-delay 2 jam Jadi kayak gak mungkin untuk di-delay lagi Karena mungkin mereka punya schedule Untuk menyesuaikan sama schedule mereka yang lain Jadi.. Mungkin mereka mulai show Even though it's rain I hope that everything is going well Jadi ingin tepi tangan Dan diri kita Kira Ini.. Ini challenge banget Ini tuh ibaratnya tuh Lu jalan pake heel bis Di samping suka emosi Nah begini bentukannya nih Becek say Belong di Tiongung Terus Ya Tiongung Kan Cilung Ya Tiongung Emang beresan jauhannya Karena medannya tuh gak bisa diprediksi Dominika terprediksi Pelan pelan pasuka Ini aja dia tadi bagus banget Tapi karena omongnya terlalu cepet Karena itu tuh medennya, menurutnya kalo sampe emang orang menyelesaikan dengan baik, itu tuh the best banget. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Shia bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Amin ya Allah. Geri coy! Oh, Magnus! Yes! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh! Yes! Yes! Go, 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 go! Go, go. Yes! Let's go, let's go! Oh! Oh, God! Yes, yes, yes. Soallah! Yes, yes. Success, yes. Thank you. Thanks. Oh my God, I know, is that... Wow. Wow Nah nafas Oh my god No miss ya No miss Alhamdulillah sekali Hazdar manis Pokoknya lewat gila Keren banget Dia bener-bener bisa kontrol Langkahnya dia Terus dia tau juga mana tempat yang tricky Dimana tempat dia harus bisa kayak Expo skateboardnya dia Siap lu keren banget Hazdar Hazdar Best in swimsuit If not, that's okay too Yang penting safe Betul, betul, betul Safe, aman elah Setiap Masih Kabupaten Masih Seperti Yang berlaku Gembalkan Selain itu bagus ya Selain itu bagus banget Tidak datang tinggi Terus Sentennya juga bagus banget Lekasnya dia I love it Is that here? Yes I'm very happy about Ritasha Because Ritasha is very confident That is a little problem for Ritasha For she no problem I'm very happy Thank you I'm very happy It's so cool It's so cool It's so cool It's so cool Do you want to see this video? It's so cool It's so cool It's so cool It's so cool Happy man The best of the world 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 I love Ritasha really I love Ritasha 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 Love Ritasha I love Ritasha Thank you Ritasha Thank you Coach I'm really happy kembali kan, hujan itu gak menjadi halangan untuk dia, gak perfect jalannya nah, tapi dia help me with my hair iya, untuk Ritasha walk, right? good job oke guys, kalian udah liat gimana Ritasha menghajar pantai itu oh my god, aku sangat seneng banget, karena puji Tuhan semuanya lancar so, kalian pageant lovers Indonesia, tetap dukung terus ke Cia ya, love you so, gue sampe habis jelajerit gara-gara Cia, iya gak deh? iya, kalo seorang pilih habis, terasa nonton bola, tau kan? bener-bener excited banget liat Cia tadi tapi hasilnya itu emang bener doang puas banget sih kitanya Indonesia! hi guys, jadi kita udah kelar nonton swimsuit competition dari Miss Grand International dan kita udah juga liat Ritasha tadi dan kita sebagai temen ya, kita sebagai temen, kita sangat-sangat bangga dengan Ritasha dia keren banget, tadi perjalanan dia pas subsuit competition bener-bener mulus dan aku berharap semoga Ritasha bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang pastinya karena untuk kompetisi masih ada beberapa hari lagi ke depannya dan semoga Ritasha bisa memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia jadi buat kalian jangan lupa terus pantengin Instagramnya Miss Grand International dan Ritasha karena Ritasha masih butuh banget support dari kita jadi buat kalian jangan lupa dan see you guys semangat Cia nah gimana kalian happy gak sama penampilan Ritasha tadi? jadi aku tuh sebenernya udah ngumpulin anak-anak tadi mbak di rumah makanya tadi kalian liat keseruan nobar, keseruan nobar di rumahku karena kan planningnya rencananya tuh jam setengah 10 pagi kan jadi aku pikir aman karena aku gak ada brownies ternyata ternyata ya ini yang aku selalu bilang bahwa alam itu memang gak bisa diprediksi karena aku tuh punya pengalaman waktu penyelenggaraan Miss Grand International tahun lalu di Bali gitu bahwa banyak banget aktivitas yang kita buat di luar ruangan salah satunya di pinggir pantai dan kita selalu deg-degan selalu wah doa segala rupa doa tuh udah kita sudah kita panjatkan dan ini terjadi juga di Vietnam nah dengan pihak Miss Grand International tetap melakukan tayangan buat aku sih itu udah satu bentuk tanggung jawab dari Miss Grand untuk bisa show Mas Go On ya walaupun sebenernya situasinya kalau menurut aku sih rada kurang kondusif karena genderes banget terus tim yang bergerak juga sedikit susah dan lantainya juga ternyata licin gitu tapi pasti banyak banget segala sesuatu yang gak diduga di atas panggung tapi aku hari ini sejujurnya aku kuasa sama Ritasha yeee seneng banget Ritasha tuh sosok yang tenang aku tahu dia tekanannya juga luar biasa ya tekanan dari aku, tekanan dari Yayasan, tekanan dari kalian semuanya tapi Ritasha ini dia bisa menaklukkan rasa yang sedemikian rupa di badannya dia dia menerimanya dengan tenang, menerimanya gak mani, menerimanya tuh bisa diolah lah sama otaknya dia maunya harus begini, eksekusinya begini, jadi dia tuh bener-bener fokus dari kemaren dan yang aku suka sama Ritasha tuh dia bisa akhirnya berpikir dengan strategi apa sih yang bakal dia lakukan di atas panggung gitu dan kalo misalnya kalian lihat ya ada video dari Ayah Dardo Ritasha sebelum namanya dipanggil, dia udah jalan tuh mbak ya dari ujungnya dia udah jalan, ngak-ngok, ngak-ngok gitu kan, udah on itu yang aku suka juga dari dia dan aku mau bilang terima kasih banyak buat temen-temen fashion lovers fashion lovers, fashion lovers around the world dari Asia sampe temen-temen yang ada di Latin seneng banget, mereka support Spectasha gitu kan dan kita juga tadi denger bahwa ternyata kompetisi dari Sun Sud ini akan dibuat lagi tanggal 14 which is itu bagus banget ya, karena insya Allah gak ada urusan lagi sama alam jadi udah bener-bener ada di dalam ruangan nah, aku melihat banyak banget prediksi-prediksi dari portal, dari pecinta pageant gitu tapi kalo aku cuman mau bilang bahwa aku hanya meminta Ritasha putus bisa konsisten ya, dari awal sampe akhir karena Mr. Nawat itu adalah sosok yang gak bisa dicotak dia itu sosok yang kalo semakin di push, semakin di ojok-ojok, semakin gak dia akan pilih gitu jadi aku sama Mr. Nawat udah beberapa tahun, jadi aku kurang lebih aku mengetahui karena aku pun demikian kalo aku dalam tekanan, oh pilih ini, pilih ini, malah sengajain aku gak pilih gitu tapi aku yakin Mr. Nawat diam-diam menyukai dan mencintai Ritasha ya, karena aku itu gak tau ya mbak, gue tuh percaya banget sama love at the first side ya gue tuh kalo suka sama orang tuh kayak udah langsung tuh gue tuh kalo orang kan gini kan, ah ini giginya begini, ah ini begini, ini kalo gue kan ya karena mungkin ada sarananya untuk memperbaiki ya mbak jadi gue bisa melihat kira-kira orang itu setelah kita tangani, kita siapkan itu akan menjadi seperti apa jadi kita juga berdua tenang karena ayah udah ada di sana setidaknya Cia ada yang mengawasi walaupun dari jauh, kemarin sejujurnya kenapa ayah berangkat lebih awal karena baju udah mulai habis, sehari bisa dua kali, tiga kali ganti baju dan aku sempet pinjem kiri kanan-kiri kanan ke Maison Baas, ke kemana lagi aku kemarin ya pokoknya banyak deh, ke Lisaju, ke Linda, segala rupa deh aku pesen, aku mintain terus udah gitu ayah sampe piatna masih ngambil lagi dari Brianco, jadi thank you so much for all your support kalau dari Mamedi sendiri so far sampe sekarang penampilan Ritasya itu menurut aku memuaskan jadi dia itu bener-bener all out, tubuh jiwa dan raganya tuh dia bener-bener all out memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik semuanya jadi sampai detik ini kita sih, kalau aku pribadi aku puas dengan penampilan Ritasya jadi baik dari sisi penampilan, manner, attitude, pembawaan dirinya aku seneng banget, aku seneng banget sama pribadi dia jadi terlepas nanti mau menang atau gimana yaudah ya maksudnya yaudahlah gitu tapi dia sudah memberikan yang terbaik jadi yang kalian gak pernah tau siya itu kalau setiap mau tampil pasti dia ngirim message nih mohon doanya ya kak Ivan, ibu, ayah, tete, coach, kaaan jadi dia itu memang orang yang percaya banget biar dia bisa tenang kalau kita udah kayak mengikhlaskan dia untuk perang yang mereka oke go gitu kan jadi dia itu selalu setiap ini bukan hanya setiap kayak lagi besar gini ya, kayak susur lagi apa dia mau diner aja atau mau keluar kamar dia selalu minta doa ya gitu jadi ya aku jadi ngeliat bahwa siya ini insya Allah menjadi sosok yang gak akan bisa berubah sampai kapanpun gitu 11-12 lah sama Andina gitu jadi kayak apa namanya dia memang anak-anak aku untungnya itu terbiasa untuk pamit terbiasa gak selonong boy terbiasa gak sok ye gitu kan jadi jadi apa ya iya terbiasa untuk untuk meminta restu ya gitu jadi kalo misalnya meminta restu tuh kita juga jadi kita juga pasti ikut mendoain ya mbak karena udah ya namanya anak sendiri kan udah melebihi segalanya gitu jadi thank you juga buat Queen Sisters yang hari ini udah pada ke rumah ya gue kasih bang GM tuh ya gue penuhin tuh rumah tadi ya sayangnya sampai setengah 12 belum mulai jadi aku udah berangkat ke Bronis dan aku bakal bikin video review lagi kayak begini untuk penampilan selanjutnya dan kita pastinya penasaran pengen liat aksinya Ritasya di tanggal 14 nanti oke bye bye